Bab 426, Planet Kristal Kultivasi, Oh Wang Lin melihat ke arah situnan, mata situnan dipenuhi dengan kegembiraan. Sambil tersenyum, dia berkata, Bagus, orang tua ini telah memilih tubuhnya. Wang Lin, ikuti aku ke kutub utara. Disanalah tubuh yang aku inginkan berada. Dengan itu, dia mulai terbang, Wang Lin menepuk-nepuk tasnya. Nyamuk itu meraung dan muncul di hadapan Wang Lin. Ia melompat ke punggung nyamuk, duduk, dan mengikuti situnan. Situnan berbalik untuk melihat nyamuk itu. Matanya berbinar saat dia berkata, Binatang apa itu? Di mana kamu menemukannya? Orang tua ini akan menangkap satu untuk dimainkan. Nyamuk itu selalu bersikap tiran, tetapi setelah merasakan aura dari situnan. Ia mengeluarkan dengungan beberapa kali dan menjauh darinya, situnan menatap binatang nyamuk itu sebentar. Dalam sekejap, dia muncul di samping Wang Lin di punggung nyamuk itu dan berkata, Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan memakanmu, tubuh nyamuk itu bergetar saat menatap Wang Lin dengan penuh permohonan, Wang Lin tersenyum tipis sambil mengusap kepala nyamuk besar itu. Dia mengeluarkan sepotong batu giyok dan setelah menuliskan beberapa informasi di atasnya, dia menyerahkannya kepada situnan. Jika kamu pergi ke sana, kamu dapat menangkap nyamuk sebanyak yang kamu mau. Situnan mengambil batu giyok itu. Setelah mengamatinya, ekspresinya langsung berubah. Dia berkata dengan canggung. Sudahlah. Aku tidak menginginkannya lagi. Giyok yang diberikan Wang Lin kepadanya berisi informasi tentang planet tempat dewa kuno menemukan sejumlah besar binatang nyamuk. Bahkan dengan harga diri situnan, hatinya bergetar ketika melihat informasi di batu giyok itu. Dia kemudian menatap binatang nyamuk itu dengan ekspresi aneh. Situnan tersenyum nakal dan berkata, Wang Lin, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Begitu aku punya tubuh, pinjamkan aku nyamuk itu untuk dipelajari sebentar. Aku hanya akan mempelajarinya dan tidak akan mengganggu hidupnya. Tidak mungkin. Wang Lin menolak tanpa ragu-ragu. Situnan panik dan berkata, Aku benar-benar tidak akan membunuhnya. Dia mungkin akan menjadi lebih kuat. Tidak mungkin. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Mata situnan membelalak saat dia menatap Wang Lin dan berteriak. Bocah kecil. Tidak ada yang berani menolak orang tua ini. Dulu orang tua ini menginginkan selir generasi pertama dan kemudian aku mencurinya begitu saja. Selama aku menginginkannya, tidak ada yang bisa menolakku. Apakah kau akan memberikannya padaku? Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan, dasar anak tidak berbakti. Wang Lin menatap situnan. Dia tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi diam-diam memperhatikannya. Tak lama kemudian, situnan tersenyum waspada dan berkata, Bagaimana aku bisa berakhir dengan seseorang sepertimu? Ah, saat kau masih kecil. Akulah yang menyesuaikan tubuhmu agar kau bisa berkultivasi. Dan akulah juga yang memberimu ide untuk mencuri fondasi seseorang. Dan aku juga menyelamatkanmu berkali-kali. Apa kau lupa saat bocah kecil keluarga Teng mengejarmu? Juga, di luar lembah Jue Ming aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dan beginilah caramu memperlakukanku. Aku orang tua yang menyedihkan, aku tidak punya banyak keinginan, aku hanya ingin meminjam nyamuk untuk belajar. Wang Lin merasa kepalanya mulai sakit. Jika situnan terus bersikap keras, dia akan bisa mengabaikannya, tetapi sekarang setiap kata yang diucapkan situnan terasa menusuk hatinya. Setelah beberapa saat, Wang Lin tersenyum tak berdaya dan berkata, Baiklah, aku akan meminjamkannya padamu, aku akan meminjamkannya padamu, ekspresi situnan tiba-tiba berubah menjadi sombong dan dia tertawa. Bagus, ini lebih mirip orang yang dipilih orang tua ini. Setelah itu, dia melihat ke arah nyamuk dan memperlihatkan senyum menyeramkan, tubuh nyamuk itu bergetar dan menjerit. Senyum itu hampir membuatnya jatuh dari langit. Saat mereka terbang, Wang Lin merenung sejenak dan bertanya, Situ, apakah kamu tahu alam Ji? Ekspresi situnan menjadi serius saat dia berkata, Ji Dao adalah Ji dari tiga alam. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Wang Lin menatap situnan. Di dunia ini, selain Limuan, satu-satunya orang yang bisa dia percaya sepenuhnya adalah situnan. Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan gumpalan cahaya putih muncul. Cahaya putih ini memancarkan tekanan seperti hukuman ilahi. Meskipun tekanan ini tidak berbahaya bagi Wang Lin, tekanan ini dapat membunuh setiap kultifator Naschen Sol yang menyentuhnya, situnan berseru kaget. Ia mengambil cahaya putih itu, mengamatinya lebih dekat, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Indra ketuhanannya langsung menyebar untuk memeriksa sekelilingnya sebelum ia melemparkan cahaya putih itu ke arah tas Wang Lin. Ia mengirimkan cahaya putih itu melalui indra ketuhanan Wang Lin dan langsung ke dalam tas itu, situnan berseru, mengapa kamu memiliki alam Ji? Wang Lin berkata perlahan. Dulu di lembah Jue Ming, secuil alam Ji ini muncul di tubuhku. Saat itu kau masih tidur, jadi kau tidak melihatnya. Kemudian tubuhku hancur dan kau menyelamatkan jiwaku sebelum kembali tidur. Di medan perang asing, alam Ji ku mencapai kesempurnaannya. Alam Ji adalah substansi yang sangat tirani. Aku tidak punya banyak informasi tentangnya, tetapi aku tahu bahwa aliansi kultivasi selalu mencari kultivator alam Ji. Setiap kali mereka menemukan seseorang yang memilikinya, mereka akan membunuhnya. Kau harus ingat untuk tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, terutama Suzaku saat ini. Ekspresi Situnan sangat serius, Wang Lin mengangguk. Dia merenung sejenak lalu berkata, aku curiga alam Ji ini ada hubungannya dengan metode kultivasi kenaikan dunia bawahmu. Situnan terkejut. Ia mengusap dagunya dan berkata, mungkin Anda benar, tetapi ada beberapa variabel yang tidak diketahui yang berperan di sini karena dengan begitu saya juga akan memiliki alam Ji. Sejauh yang saya ketahui, peluang alam Ji muncul terlalu rendah. Selain itu, terlalu sulit untuk mengolahnya, fakta bahwa Anda mampu mengeluarkannya dari tubuh Anda tanpa terpengaruh sudah sangat jarang. Situnan menatap Wang Lin dengan penuh penghargaan di matanya, Situ, aku mendengar dari seseorang bahwa kristal planet kultivasi dapat membantu alam Ji menembus batasannya. Benarkah itu? Apa sebenarnya kristal planet kultivasi itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang telah dia pendam selama ratusan tahun. Kau bahkan tahu tentang kristal planet kultivasi. Situnan menunjukkan ekspresi rumit sebelum menghela nafas dan berkata, kristal planet kultivasi. Benda itu bukanlah hal yang baik, tetapi jika kau ingin meninggalkan planet ini, kau benar-benar harus mendapatkannya atau itu bisa menimbulkan masalah di masa depan. Ah! Kristal planet kultivasi adalah hal paling kejam yang digunakan aliansi kultivasi untuk mengendalikan planet kultivasi. Situnan hendak melanjutkan bicaranya ketika tiba-tiba dia melihat kekejauhan dan berkata, kita bicarakan ini nanti. Sekarang ada anggota klan abadi terabaikan di hadapan kita yang memberikan persembahan kepada roh leluhur mereka. Coba kupikirkan. Aku ingat Suzaku generasi pertama mempelajari mantra yang dapat menggunakan roh leluhur untuk menyerap sebagian kekuatan misterius. Aku semakin tua dan ingatanku semakin buruk. Kurasa ini benar. Wang Lin, berikan aku giyok surgawi. Saat Wang Lin memandang kekejauhan, dia menampartas penyimpanan lainnya, mengeluarkan batu giyok surgawi dan menyerahkannya kepada Situnan. Situnan mengambil giyok surgawi itu dan dalam satu tarikan napas, menghisapnya hingga kering hingga hancur. Matanya dipenuhi energi spiritual surgawi saat dia berkata, aku ingat Suzaku generasi pertama mengatakan bahwa mantra ini memiliki kelemahan fatal. Meskipun kelemahan itu agak menggangguku saat ini, aku seharusnya bisa menghindarinya. Wang Lin, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dengan itu, dia menghilang. Ketika Situnan muncul dan membuat Zukuezi takut, semua kultifator ascendan merasakan aura yang kuat. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di langit sebelah timur negara Suzaku. Dia adalah satu-satunya kultifator ascendan dari sekte giyok surgawi, Chuyunfei. Pada saat ini, ekspresinya gelisah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, aura yang sangat kuat. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saat dia melihat ke arah timur, tatapannya menjadi dingin. Di belakangnya ada beberapa lusin kultifator. Kebanyakan dari mereka berada di tahap pembentukan jiwa dan hanya tiga dari mereka yang berada di tahap transformasi jiwa. Di belakang orang-orang ini ada lebih dari 100 kultifator nascend soul. Di langit selatan benua Suzaku terdapat pasukan pembudidaya yang terdiri dari lebih dari 100 pembudidaya yang terbang ke selatan. Orang di depan adalah seorang pria paruh baya. Dia adalah pembudidaya ascendan dari sekte Shattering Earth. Dia tersenyum pahit dan berkata, sungguh malang bagiku untuk terlibat dalam periode perang yang kacau balau seperti ini. Setelah Zukuwezi kembali ke gunung Suzaku, ia beristirahat sebentar sebelum segera berangkat lagi. Kali ini sasarannya berada di sisi barat benua Suzaku di antara awan hitam di tepi timur benua Suzaku, leluhur kelima dengan murah menarik pandangannya. Tetua sekte mayat Sima dengan kultifasi transformasi jiwanya tidak dapat mendeteksi perubahan yang terjadi saat situnan muncul. Tetapi ketika dia melihat ekspresi leluhur kelima ini menjadi jelek, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia baru saja hendak menyelidiki informasi ketika leluhur kelima melambaikan lengan bajunya dan berkata, Penatua Sima, mari kita mulai. Mata Sima berbinar dan dia tertawa. Bagus, alasan aku datang ke sini adalah untuk mengantarkan mayat ini. Itu bisa membuat pohon roh leluhur klan abadi terabaikanmu tumbuh lebih subur. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat dua diaken mayat di belakangnya, tanpa sepatah katapun, kedua diaken itu turun dari peti mati dan mulai membentuk segel. Untayan energi spiritual terbang dari mereka dan mendarat di peti mati. Tak lama kemudian, mereka berdua mengeluarkan cahaya misterius dan menyeramkan dari tubuh mereka dan berteriak, Buka. Suara dua potong kayu saling bergesekan memenuhi udara saat tutup peti mati perlahan bergerak untuk menciptakan celah. Celah itu semakin membesar, gas hitam keluar dari dalam, disertai bau daging busuk. Tatapan leluhur kelima tampak tenang saat melihat peti mati itu. Namun, tiga dukun berdaun delapan di belakangnya sangat gugup dan diambiam berjaga. Bangun! Kedua diaken mayat itu berteriak bersamaan sekali lagi, tutupnya tiba-tiba didorong ke samping oleh suatu tangan tak terlihat dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, gas hitam menjadi lebih padat karena lebih banyak lagi yang keluar dari peti mati dan tampaknya ingin mengelilingi seluruh peti mati. Leluhur kelima telan abadi terabaikan berkata dengan dingin, ini mayat yang kalian bicarakan? Penatua Sima tersenyum nakal dan berkata, Leluhur kelima, jangan salahkan aku, perintah datang dari atas dan mayatnya juga dikirim dari atas. Aku tidak punya hak untuk membuat keputusan apapun. Namun, di planet Susaku, tidak banyak mayat klan iblis raksasa transformasi jiwa yang ini dipindahkan dari planet lain. Keempat mayat lainnya seharusnya sudah dikirim ke lokasi mereka. Bab 427, Pohon Roh Leluhur, Leluhur kelima tetap diam namun sedikit mengernyit. Pada saat ini, kedua tangan diaken mayat membentuk segel lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian mereka batuk darah, tetapi darah itu tidak mendarat di peti mati, itu membentuk dua orang berdarah. Kedua orang berdarah itu langsung menyerbu ke dalam peti mati, mayat besar melayang keluar dari peti jenazah disertai suara gesekan yang keras. Mayat ini tingginya lebih dari 100 kaki dan membusuk, ada beberapa bagian yang tulang-tulangnya berwarna putih terlihat, beberapa belatung raksasa masih bergerak di dalam tubuhnya, membuatnya tampak sangat menjijikan. Namun, kepala mayat tetap terjaga dalam kondisi sangat baik, terutama di bagian sela-sela alis di mana kapak ungu terlihat sangat kentara. Tepat pada saat ini, terdengar suara tenang dari kejauhan. Leluhur kelima klan abadi terabaikan, lelaki tua Cuyunfei ini ada di sini untuk bertarung denganmu. Saat suara ini sampai ke telinga mereka, ledakan dahsyat terdengar dari luar awan hitam. Tak lama kemudian, tekanan kuat muncul di luar awan hitam dan menghancurkannya, 10 ribu kaki jauhnya berdiri kultifator ascendan dari sekte Giyok Surgawi yang matanya bagaikan kilat. Di belakangnya ada sejumlah besar kultifator dengan tatapan dingin dan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mata leluhur kelima menjadi dingin saat dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, bunuh. Dengan satu kata itu, seluruh anggota klan terkutuk dan tak bermoral menyerbu keluar dan pertempuran pun dimulai. Cuyunfei tiba di samping peti mati, memukulnya dengan telapak tangannya, dan berkata, sekte mayat, kalian sedang mencari kematian? Leluhur kelima klan abadi terabaikan mengulurkan tangan dan menarik mayat raksasa itu ke arah tempat para anggota klan memberikan persembahan sebelum tangan Cuyunfei bisa mendarat di atasnya dengan suara keras. Mayat besar itu jatuh ke tanah, menimbulkan gelombang kejut yang menerbangkan debu ke tanah. Peti mati itu berubah menjadi debu oleh telapak tangan Cuyunfei. Leluhur kelima dengan cepat berkata, aktifkan pohon reinkarnasi. Kemudian dia dengan cepat menyerang Cuyunfei dan melambaikan tangannya. Awan hitam dengan cepat datang dan mengelilinginya dan Cuyunfei. Ada kilatan cahaya yang keluar dari dalam awan hitam serta gelombang kejut akibat energi spiritual surgawi yang digunakan. Siapapun yang terperangkap dalam gelombang kejut itu langsung berubah menjadi debu. Setelah leluhur kelima menyerbu, salah satu tetua dengan cepat melompati anggota klan dan mendarat di mayat besar itu. Dia tampaknya tidak mempermasalahkan belatung di tubuh itu saat tangan kanannya terulur dan bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangannya muncul di tangannya. Pada saat ini, salah satu mata kultifator transformasi jiwa tingkat menengah menyala dan dia mengelilingi orang yang sedang dilawannya sebelum menyerang orang dengan cahaya keemasan. Dia berteriak, jatuhkan cahaya keemasan itu. Kemudian dia melambaikan tangannya dan sebuah pedang terbang-terbang keluar. Dukun berdaun delapan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah lelaki setengah bayah yang menyerangnya. Tanpa ragu, dia menempelkan cahaya keemasan itu ke dada mayat raksasa itu. Cahaya keemasan menyala saat pedang terbang menembus dada dukun berdaun delapan itu. Wajah dukun berdaun delapan itu pucat pasi, tetapi dia terus menekan cahaya keemasan itu ke dada mayat itu, kemudian dia tertawa dan menyeka luka di dadanya. Dia menjilati darah dari jarinya dan segera maju untuk melawan pria paruh bayah itu. Cahaya keemasan pada mayat klan iblis raksasa semakin lama semakin terang, Chu Yunzi, yang sedang bertarung dengan leluhur kelima, mengerutkan kening saat dia mundur dan berteriak. Hancurkan mayat klan iblis raksasa itu. Para pembudidaya di sekitarnya semua menyerbu ke arah mayat itu, namun, anggota klan abadi terabaikan menghalangi mereka karena mereka tidak peduli dengan hidup mereka. Beberapa bahkan rela meledakan diri untuk menghentikan para kultifator masuk, cahaya keemasan itu semakin terang dan terang. Pada saat ini, mayat klan iblis raksasa mulai menyusut. Cahaya keemasan itu seperti tanaman di bumi, tumbuh sambil menghisap nutrisi dari tanah, proses ini berlangsung selama 10 tarikan nafas sebelum mayat klan iblis raksasa terkuras semua energinya dan kemudian berubah menjadi debu. Chu Yunfei menyerbu keluar dari awan hitam menuju cahaya keemasan. Leluhur kelima mencidir di dalam awan hitam dan tidak berusaha menghentikannya. Ketika Chu Yunfei tiba, cahaya keemasan itu tiba-tiba pecah dan sebuah pohon reinkarnasi setinggi seribu kaki muncul. Gelombang kejut yang kuat menyebar darinya dan menutupi seluruh bagian timur planet Suzaku, ekspresi Chu Yunfei berubah drastis saat dia cepat-cepat mundur. Namun, dia terkena gelombang kejut sehingga darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Leluhur kelima mencibir sambil menyerang Chu Yunfei. Mata Chu Yunfei berbinar saat dia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Dia menyerbu keluar dari tempat ini sambil berteriak, mundur, para kultifator yang bertarung dengan klan abadi terabaikan semuanya menghela nafas dan bergegas mundur. Para anggota klan abadi terabaikan hendak mengejar ketika leluhur kelima berkata, jangan mengejar, lindungi pohon roh leluhur reinkarnasi. Penatua Sima, yang sama sekali tidak bertindak, menatap pohon reinkarnasi dengan cahaya misterius di matanya. Dia berkata, menurut kesepakatan antara kita berdua, di mana benda itu, leluhur kelima merenung sejenak sebelum menunjuk alisnya. Kemudian sebuah tato seukuran telapak tangannya muncul dari antara kedua alisnya, tato ini sangat rumit, hanya dengan melihatnya saja mata Anda akan berputar. Namun, tato ini mengandung sedikit kekuatan yang sangat primitif dan merusak, tato ini adalah salah satu tato yang diwariskan oleh para leluhur. Ketika aku mencapai tahap sembilan daun, aku menyelesaikannya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tato itu terbang ke arah tetua Sima. Ekspresi elder Sima menjadi serius saat dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah kotak giyok. Kotak ini tidak memancarkan energi spiritual melainkan energi spiritual surgawi dan ditutupi dengan batasan yang kuat. Dia dengan hati-hati meletakkan tato itu di dalam kotak giyok sebelum menghela napas lega dan meletakkan kotak itu di dalam tasnya. Dia kemudian tertawa dan berkata, leluhur kelima memang menentukan. Saya harap leluhur lainnya melakukan hal yang sama. Karena klan abadi terkutuk telah berjanji kepada sekte mayatmu. Kami tidak akan menarik kembali perjanjian kami. Leluhur kelima menatap dingin ke arah tetua Sima. Saat Sima tertawa, matanya berbinar dan tiba-tiba berkata, aku akan menyampaikan pesan dari ketua sekte korpseseku. Di korpseseku, kami masih memiliki mayat klan setan raksasa yang pernah menebas banyak dukun sembilan daunmu. Tubuhnya telah mencapai tahap tengah ascendan. Jika kau tertarik, kau dapat menghubungi kami kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak menunggu jawaban sebelum segera pergi. Kedua diakan mayat itu segera mengikuti dan mereka bertiga menghilang dari awan hitam, pemandangan yang sama juga terjadi di tepi utara, selatan, dan barat benua Suzaku. Sayangnya, selain Zukoiji yang berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi di barat, selatan dan timur juga gagal. Namun, pemandangan aneh terjadi di pohon utara, sosok Situnan bergerak seperti hantu dan diam-diam memasuki kabut hitam. Tidak seorang pun menyadari kedatangannya, bahkan leluhur keempat yang bertanggung jawab atas tempat ini. Saat pohon roh leluhur reinkarnasi mulai tumbuh, Situnan masuk ke dalamnya dan menjadi seperti parasit. Dia menyerap semua nutrisi yang diperuntukkan bagi pohon itu, menyebabkan tunas pohon roh leluhur reinkarnasi yang sangat langka itu roboh. Adegan aneh ini membuat semua anggota klan abadi terabaikan tercengang. Leluhur keempat yang marah harus mengorbankan Tato untuk akhirnya menemukan Situnan. Situnan menertawakan leluhur keempat dengan angkuh dan menghilang, hanya menyisakan suara di angin. Sial, itu menjijikkan. Jika aku tahu itu menjijikkan, aku tidak akan memakannya. Rambut leluhur keempat klan abadi terabaikan memutih dan matanya merah padam hingga darah hampir menetes keluar. Dia merong saat dia menyerbu dan mengejar Situnan. Situnan tidak hanya melahap pohon reinkarnasi tetapi juga roh leluhur, ini adalah salah satu dari lima roh leluhur yang telah dipelihara oleh klan abadi terabaikan selama puluhan ribu tahun. Setelah roh leluhur tumbuh dan kemudian digabungkan dengan mantra khusus, ia dapat memanggil tubuh roh dari kehampaan. Tubuh roh tersebut kemudian akan menyatu dengan roh leluhur untuk menciptakan dukun berdaun sepuluh. Namun, roh leluhur baru saja dilahap tepat di bawah hidungnya. Kepalanya dipenuhi amarah dan amarahnya telah mencapai batasnya, aku akan membunuhmu. Teriak leluhur keempat sambil mengejar Situnan seperti orang gila, Situnan melarikan diri dengan sangat cepat sambil tertawa. Metode Suzaku generasi pertama agak tidak tahu malu, tetapi lelaki tua ini menyukainya. Ketika lelaki tua ini memiliki tubuh, aku dapat mengajarkannya kepada Wang Lin dan kita berdua dapat melahap roh leluhur. Meskipun aku khawatir dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak dapat menahannya. Aku akan membunuhmu. Raungan keras dari seseorang yang hatinya sepertinya terkoyak datang dari belakang Situnan. Kebencian yang datang dari belakang Situnan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, Wang Lin sudah mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Dia segera menyingkirkan nyamuk itu dan dengan cepat terbang ke samping alih-alih menunggu Situnan di satu tempat. Ketika indera ketuhanan Situnan menyebar, dia menemukan Wang Lin dan berteleportasi kepadanya. Dia muncul di samping Wang Lin dan dengan cepat berkata, kamu terlalu lambat, aku akan menggendongmu. Ada seekor anjing gila yang mengejar kita. Begitu lelaki tua ini memiliki tubuh dan telah mencerna kekuatan dari roh leluhur, aku pasti akan merebus anjing gila kecil itu. Dengan itu, dia meraih Wang Lin dan segera terbang. Kecepatan Situnan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia dan Wang Lin telah meninggalkan benua Susaku dan sedang dalam perjalanan menuju Kutub Utara, leluhur keempat klan abadi terabaikan tampaknya bertekad mengejar Situnan saat Situnan terbang. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, ia sering melambat untuk memberi kesempatan pada leluhur keempat itu mengejarnya. Orang tua ini telah melahap roh leluhur mereka dan kemudian, setelah aku menyatu dengan tubuh itu, aku akan melahap anjing kecil gila ini juga. Ini akan mengurangi waktu pemulihan dengan sangat cepat. Aku akan mendapatkan keuntungan secara pribadi dan memusnahkan seorang dukun yang kekuatannya mirip dengan seorang kultifator Ascendan. Jadi dapat dikatakan bahwa aku tidak melupakan kebaikan susaku generasi pertama. Situnan tertawa. Bab 428, tanah api utara kecil, Little Norton Flameline berada di ujung utara planet ini. Di sana Lasweyu dulu berada, es di sini tidak pernah mencair sejak para petani datang ke planet ini. Angin dingin menderu sepanjang hari dan daratan dipenuhi es. Dari kejauhan terlihat awan kabut biru tua yang mengambang di sekitar area tersebut. Kemanapun kabut ini pergi, semua yang bernyawa akan mati, kabut dingin ini disebut kabut Ninelli. Kekuatan alam misterius ini hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Selain menghancurkan segalanya, kabut Sembilan Li mempunyai efek lain yaitu menyedot apa yang tidak dapat diserapnya dan perlahan-lahan menyempurnakannya, negeri api utara kecil sangat luas. Ketika Suyu berada di sana, mereka hanya dapat menjelajahi sepertiga dari daratan itu sebelum mereka tidak dapat masuk lebih jauh lagi, jadi mereka akhirnya membangun negara mereka di perbatasan wilayah ini. Namun, beberapa pembudidaya yang kuat mengetahui bahwa di pusat tanah api utara kecil terdapat hamparan es merah, es di sana tidak dingin. Melainkan api, ini adalah kejadian yang sangat aneh, api yang ada di dalam es membentuk kekuatan yang dapat membuat orang-orang takjub. Oleh karena itu, para pembudidaya di planet Suzaku menamai tempat ini sebagai Little Norton Flamelan, ada beberapa larangan kuno di negeri ini yang sudah ada sejak lama, kabut Sembilan Li adalah salah satunya. Ada juga larangan api darah. Larangan ini tidak berpengaruh pada makhluk tanpa darah. Tetapi jika ada sesuatu yang berdarah terkena cahaya, darah mereka akan mulai mendidih dan mereka akan mati dalam waktu 10 detik. Selain itu, ada juga es yang dapat menyerap indera ilahi. Es ini membuat indera ilahi terus melemah saat keduanya bersentuhan. Pada saat ini, di kedalaman tanah api utara kecil terbaring tubuh seorang anak laki-laki yang diselimuti kabut Sembilan Li, anak laki-laki itu sangat tampan. Tetapi dia memiliki ekspresi yang sulit. Dia kadang-kadang membuka mulutnya untuk mengeluarkan seutas gas hitam yang akan mendorong kabut Sembilan Li menjauh, namun, saat kabut Sembilan Li disingkirkan. Ia akan kembali dan perlahan-lahan memurnikan anak itu. Anak laki-laki ini adalah anak iblis yang dilepaskan oleh pemimpin sekte mayat, santai, untuk melawan leluhur klan iblis raksasa. Anak iblis ini sangat aneh. Dulu, tubuh leluhur klan iblis raksasa hancur karenanya. Kemudian, leluhur klan iblis raksasa terpaksa melarikan diri dengan jiwa asalnya dan akhirnya menggunakan tempat ini untuk menjebak anak iblis itu, kalau saja santai tidak diusir oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa, maka dengan kendali santai, anak iblis itu tidak akan terperangkap. Hebat sekali asal-usul anak iblis ini. Untuk membicarakan asal-usul anak iblis ini, pertama-tama kita harus membicarakan tentang sekte mayat. Sekte mayat adalah sekte yang sangat besar. Tidak ada sekte lain di planet Suzaku yang dapat menandinginya. Faktanya, ada cabang-cabang sekte mayat di banyak planet. Sekte mayat adalah organisasi yang sangat besar dengan akar di banyak planet kultivasi yang berbeda. Mereka terlibat dalam perdagangan mayat dan pengumpulan barang-barang dengan asal-usul yang misterius. Sangat sedikit orang yang tahu di mana markas sekte mayat berada, karena ini adalah rahasia. Struktur sekte mayat seperti menara. Ada banyak tingkatan yang berbeda di dalam aliansi kultivasi. Sekte mayat adalah salah satu dari sedikit sekte yang diakui sebagai sekte resmi. Dibandingkan dengan semua sekte di banyak planet kultivasi. Sekte mayat adalah salah satu dari sedikit sekte nyata di era saat ini. Banyak kultivator generasi lama tahu bahwa Anda tidak bisa seenaknya mengacaukan sekte mayat. Konon, orang di balik sekte mayat memiliki hubungan dengan runtuhnya alam surgawi, namun ini hanyalah rumor. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau salah. Akan tetapi, tak usah dipertanyakan lagi seberapa kuatnya sekte mayat. Di setiap cabang sekte mayat, ada seorang kepala sekte dan seorang tetua kepala. Kepala sekte bertanggung jawab untuk mengelola urusan sekte sementara tetua kepala bertanggung jawab untuk memantau semuanya. Di dalam sekte mayat terdapat batu giyok yang berisi informasi tentang lebih dari tiga. 0-0-0 jenis tubuh. Setelah salah satu dari tubuh tersebut ditemukan, mereka dapat ditukar dengan beberapa harta surgawi. Anak iblis adalah sesuatu yang diperoleh santai di planet terpencil. Tubuh anak iblis ini berada di peringkat 171 dalam sekte mayat. Tubuhnya memiliki akar roh tersembunyi yang belum diketahui, tubuh ini diciptakan oleh alam untuk dirasuki. Ketika seseorang merasukinya, tubuh itu akan mengembangkan akar roh yang sesuai dengan orang tersebut, santai sangat senang setelah menemukan tubuh ini. Ia menyempurnakannya selama lebih dari seribu tahun hingga akhirnya menciptakan anak iblis ini. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakan mantra, dan tubuhnya sendiri sudah berada di tahap tengah transformasi jiwa. Satu-satunya hal yang aneh tentangnya adalah ia harus disimpan di dalam formasi khusus untuk dipelihara dan tidak dapat meninggalkan formasi terlalu lama. Itulah sebabnya ketika santai pergi ke alam surgawi, dia tidak membawa serta anak iblis itu. Setelah kembali, dia mengambilnya dan berencana untuk pergi ke planet terdekat dengan cabang sekte mayat yang besar. Dia berencana untuk menukar tubuh itu dengan pil pemecah jiwa tingkat 8 untuk menghilangkan segel Yowi. Pada saat itulah Wang Lin memanggilnya, itulah sebabnya dia memiliki anak iblis untuk digunakan melawan leluhur klan iblis raksasa. Pada hari ini, di Little Norton Flamelan, dua sinar cahaya yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara terbang melintasi langit. Dua orang di depan dan satu orang di belakang. Salah satu yang di depan mengenakan jubah putih dan di bawah rambutnya yang putih dan terurai terdapat wajah seorang pemuda, di samping pemuda itu ada seorang pria paruh baya. Tubuhnya besar dan dia memancarkan aura yang sangat arogan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa tubuhnya tidak padat tetapi agak transparan. Orang terakhir adalah seorang lelaki tua berambut putih yang giginya terkatup rapat saat dia mengejar mereka. Wang Lin termasuk di antara mereka bertiga. Si Tunan menoleh ke arah leluhur keempat klan abadi terabaikan dan berteriak, kau terlalu lambat. Bocah kecil, orang tua ini harus menunggumu berkali-kali. Jika kau tidak terbang lebih cepat, orang tua ini tidak akan menunggumu. Leluhur keempat sangat marah. Dia ingin menyerah berkali-kali di sepanjang jalan, tetapi setiap kali dia akan menyerah, pria paruh baya itu akan berhenti untuk mengejeknya. Leluhur keempat merasa ini sangat aneh, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia memiliki teknik rahasia yang dapat digunakan untuk mengambil kembali roh leluhur, tetapi persyaratannya adalah roh leluhur belum dimurnikan, itulah sebabnya dia terus mengejar, ketiganya bergerak sangat cepat. Mereka terbang ke pusat Little Norton Flamelan dan memasuki area APS. Wang Lin dapat segera melihat anak iblis di dalam api merah, mata situnan berbinar. Dia berhenti, tertawa, dan menoleh ke arah leluhur keempat yang datang dengan cepat, sebelum tubuhku hancur. Aku berkultivasi di tempat ini dalam waktu yang sangat lama, jadi aku memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang batasan-batasan di sini. Situ memperlihatkan ekspresi kenangan saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke udara, tanah langsung bergetar ketika cahaya keemasan mulai berkumpul dan kemudian terbang keluar. Situ nan tertawa sambil meraih Wang Lin, lalu dia menjauh seribu kaki dan menatap leluhur keempat. Saat leluhur keempat tiba, seluruh langit diselimuti oleh cahaya putih. Cahaya putih ini sangat terang dan membawa kekuatan misterius yang hinggap di tubuh leluhur keempat. Cahaya merah langsung muncul di bawah kulit leluhur keempat. Leluhur keempat mencibir. Cahaya api darah. Klan abadi terabaikan miliknya adalah penduduk asli planet ini, jadi mereka sangat memahami tempat ini. Dia dapat segera mengenali apa cahaya putih itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah tato raksasa muncul di hadapannya. Tato itu berkelebat dan kemudian semua cahaya putih menjauh dari tubuh leluhur keempat. Situnan berseru kaget dan tatapannya menjadi dingin. Ia lalu bergerak secepat kilat ke arah leluhur keempat. Leluhur keempat tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah situnan dan melambaikan tangannya. Tato di depannya berubah menjadi benang yang berusaha menjebak situnan. Situnan tertawa. Dia tidak menghindar, tetapi menembus benang-benang ini dan langsung memasuki tubuh leluhur keempat. Leluhur keempat berteriak, keluar dari sana, dia menepuk dahinya, lalu tumbuhlah tanaman berdaun sembilan di sana. Saat tanaman ini muncul, situnan keluar dari leluhur keempat, melepaskan seluruh auranya, dan berteriak, kabut sembilan li. Kabut yang menyelimuti anak iblis itu dengan cepat terbang ke situnan, menjebak mereka berdua, dan menyeret mereka ke arah api es tempat anak iblis itu terperangkap. Peristiwa ini terjadi dengan sangat cepat. Dalam sekejap, situnan dan leluhur keempat dikelilingi oleh kabut. Pilar api es terbentuk di sekeliling mereka masing-masing. Pada saat ini ada tiga pilar api es di dalam kabut sembilan li, situnan memperlihatkan ekspresi gembira di dalam api es dan kemudian secara misterius keluar dari sana. Ia terbang ke dalam api es tempat anak iblis itu berada dan memasuki tubuh itu, Wang Lin, kabut sembilan li ini adalah formasi alami, dan ini merupakan perlindungan yang sempurna untukku. Tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk memulihkan kultifasiku. Aku akan datang menemuimu setelah aku selesai. Kau harus berhati-hati terhadap Zukuezi selama ini, jangan mati sebelum aku keluar. Suara situnan keluar dari kabut sembilan li, Wang Lin merenung sejenak. Dia menatap anak di dalam kabut dan bertanya, kau tidak butuh aku untuk menjagamu? Tidak perlu, kabut sembilan li ini adalah perlindungan terbaik. Suara situnan mengandung sedikit kegembiraan. Setelah puluhan ribu tahun, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Meskipun dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Para kultifator asing, tunggu saja. Begitu orang tua ini pulih dari kultifasinya, aku pasti akan mencari kalian untuk membalas dendamku. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat kekejauhan dan berkata dengan tenang, kamu masih belum memberitahuku apa itu kristal planet kultifasi. Kristal planet kultifasi. Sebelum aku menjadi penguasa planet kultifasi, aku juga mengira itu adalah harta karun yang sangat kuat. Namun, setelah aku menjadi susaku generasi kedua, aku menemukan bahwa benda ini terlalu ganas. Bab 429, Rahasia Kristal Planet Kultifasi. Wang Lin mengerutkan kening sambil menunggu situ nan melanjutkan, Kristal planet kultifasi, itu kentut anjing. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh aliansi kultifasi dan mereka memberikannya kepada setiap negara kultifasi yang mencapai peringkat 6, menanamnya di dalam planet kultifasi dan mengaktifkannya akan menyebabkan seluruh planet dikelilingi oleh kekuatan misterius. Sejak hari itu terbuka, makhluk hidup apapun yang lahir di planet itu akan kehilangan sebagian jiwanya, potongan jiwa ini diserap oleh Kristal Planet Kultifasi dan kekuasaan absolut atas kristal tersebut diberikan kepada negara oleh aliansi kultifasi. Hehehe, negara kultifasi peringkat 6 seperti raja karena keberadaan Kristal Planet Kultifasi. Dengan benda ini, generasi Suzaku manapun dapat membunuh makhluk hidup apapun di planet ini kecuali orang atau makhluk itu telah melewati tahap ascendan dan secara paksa mengambil kembali sebagian jiwa mereka. Jika tidak, tidak ada cara lain. Namun, spekulasiku adalah bahwa Kristal Planet Kultifasi bukanlah rahasia di banyak planet lain dan orang-orang telah menemukan cara untuk mengatasinya atau kalau tidak, tidak akan banyak negara peringkat 6 yang digulingkan oleh orang-orang di planet mereka sendiri. Tetapi secara umum, Kristal Planet Kultifasi ini memberikan kendali penuh atas planet ini kepada negara-negara kultifasi peringkat 6 ketika aku menjadi Suzaku dan mengetahui hal ini. Aku diam-diam menyabotasnya dan menyegil Kristal Planet Kultifasi. Meskipun Kristal itu masih dapat menyerap potongan-potongan jiwa, Kristal itu tidak dapat digunakan sampai segilnya rusak. Inilah sebabnya mengapa planet Suzaku saat ini sangat berantakan, jika tidak, planet itu akan sekuat dan besi. Haha, semua Suzaku setelahku pasti membenciku karena ini, tapi aku tidak suka Kristal jelek itu. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, setelah dia mendengar ini, ekspresinya tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah menjadi jelek dan hatinya bergetar, Wang Lin bertanya dengan nada serius, jadi jika Sukuezi berhasil menguasai Kristal Planet Kultifasi, dia hanya perlu satu pikiran untuk membunuhku? Situnan berkata, ada benda yang disebut jantung planet kultifasi yang terhubung dengan Kristal Planet Kultifasi. Hanya Suzaku saat ini yang memilikinya. Dia harus mengorbankan sebagian masa hidupnya untuk mengaktifkannya dan benda itu akan memungkinkannya membunuh siapapun. Sepotong jiwamu ada di dalam kristal itu, jadi jika kau ingin memiliki masa depan yang damai saat meninggalkan planet ini, kau harus mengekstrak jiwamu dari Kristal Planet Kultifasi. Maka itu berarti bahwa apa yang ku dengar tentang Kristal Planet Kultifasi yang dapat membantu Ji Real Merevolusi adalah salah. Wang Lin mengerutkan kening, masalah ini sulit dibicarakan karena aku tidak memiliki alam Ji untuk dipelajari. Baiklah, mari kita bicarakan semuanya setelah aku pulih. Wang Lin, kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku masih di sana. Situnan menjadi tenang dan mulai menguasai dirinya, Wang Lin berdiri diam. Setelah waktu yang lama, tatapannya berubah dingin, bagaimana mungkin hidupku berada di tangan orang lain? Tidak heran banyak negara kultifasi menghianati Suzaku saat klan abadi terabaikan muncul. Tidak heran Zukuezi ingin memusnahkan negara kultifasi peringkat 5 yang bisa menjadi peringkat 6. Jadi ini alasan di balik semuanya, jika Zukuezi masih bisa mengendalikan kristal planet kultifasi, maka situasinya sekarang tidak akan seperti ini. Dengan serangan dari semua kultifator di planet ini, klan abadi terabaikan akan berada dalam bahaya musnah. Jika Zukuezi dapat mengendalikan kristal planet kultifasi, maka dia dapat dengan mudah mengambil bendera 1 miliar jiwa dari senior dutian daripada menunggu sampai sekarang. Kristal planet kultifasi? Naduo tidak punya alasan untuk berbohong kepadaku, tetapi nadanya saat itu juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Sosok Wanglin menghilang dari tanah api utara kecil. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan kristal planet kultifasi dan mengambil kembali bagian jiwaku itu. Lalu aku akan meninggalkan planet itu untuk menemukan Sang Maha Melihat 1. Dengan kekacauan yang dialami planet Suzaku saat ini, planet itu tidak cocok untuk kultifasi. Namun, aku masih perlu melakukan beberapa persiapan sebelum itu. Bendera jiwa 1 miliar jiwa telah melemah, jadi aku perlu melakukan perjalanan lagi ke medan perang asing untuk menangkap jiwa-jiwa pengembara dan melihat apakah mereka dapat digunakan untuk membantu mengisi kembali bendera jiwa. Jika memungkinkan, aku akan menangkap beberapa pemakan jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Ketika aku melakukan itu, kekuatan bendera jiwa 1 miliar jiwa akan pulih. Juga, ada sebotol kecil darah dari leluhur klan iblis raksasa. Botol itu sangat penting bagi tubuh asliku yang masih berada di bulan. Botol itu dapat memungkinkan tubuh asliku untuk menggunakan teknik dewa kuno. Orang yang memohon bantuan di bawah sekte mayat di seho pastilah leluhur pendiri klan iblis raksasa. Aku harus pergi ke sana untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan lebih banyak darah. Sayangnya, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan tubuh asli untuk mencapai tahap bintang 4 tidak terbayangkan. Aku juga membutuhkan aura dewa kuno dewasa yang akan sangat sulit didapatkan dalam klan dewa kuno naik dari 3 bintang ke 4 bintang adalah sebuah ritual. Begitu tubuh asli mencapai terobosan maka menurut ingatan yang kuarisi tubuh itu akan setara dengan seorang kultifator ascendan Tuosen di dalam tanah dewa kuno juga merupakan masalah besar. Jika dia meninggalkan tanah dewa kuno hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukanku. Dengan kultifasiku saat ini. Bahkan dengan tubuh asliku aku tidak sebanding dengan Tuosen. Bahkan jika situnan juga bertindak hasilnya akan sama saja. Bagaimanapun Tuosen mewarisi kekuatan Tusi dan di puncak kejayaannya Tusi adalah dewa kuno bintang 8 yang dapat menghancurkan planet dengan telapak tangannya. Wang Lin mengerutkan kening. Tuosen selalu menjadi duri dalam hatinya. Salah satu alasan mengapa ia ingin segera meninggalkan planet Suzaku adalah karena Tuosen aku harus kembali ke Chu untuk mengirim Yoru pulang. Mata Wang Lin berbinar saat dia berbalik dan terbang menuju Chu sepanjang perjalanan langit hampir seluruhnya tertutup awan hitam. Awan hitam itu dipenuhi anggota klan abadi terabaikan. Mereka menggunakan awan hitam itu untuk terbang cepat menuju benua Suzaku semakin banyak yang dilihat Wang Lin semakin cemerut dia. Meskipun dia membenci Zukuezi dia tetaplah seorang kultifator. Sepanjang jalan dia membunuh banyak anggota klan abadi terabaikan. Sayangnya jumlah mereka terlalu banyak jadi dia harus menyerah dan terus bersembunyi saat dia terbang menuju Chu hampir semua negara kultifasi peringkat 3 telah hancur atau jatuh di bawah kendali klan abadi terabaikan. Semua anggota klan abadi terkutuk berkumpul di benua Suzaku ketika pertempuran kedua dengan negara Suzaku dimulai. Selama perjalanan ke benua Suzaku klan abadi terabaikan menyerang semua orang di sepanjang jalan. Sejumlah besar negara kultifasi peringkat 4 telah jatuh seluruh planet tertutup darah semakin sedikit pembudidaya yang muncul di langit planet Suzaku dan awan hitam mempersiapkan klan abadi terkutuk selama puluhan ribu tahun akhirnya meledak dengan kekuatan penuh di planet Suzaku. Negara Suzaku segera memulai serangan balik yang dahsyat saat pertempuran kedua dimulai. Kian Feng ditunjuk sebagai pemimpin pertempuran ini jadi semua kultifator harus mendengarkan perintahnya sejumlah besar pembudidaya dikirim ke berbagai tempat untuk melawan klan abadi terabaikan setiap negara kultifasi tingkat 5 menjadi medan perang. Seluruh planet bergetar dan hampir runtuh akibat perang ini. Akan tetapi negara Suzaku tidak cukup kuat untuk melawan sehingga terus-menerus dipukul mundur. Hampir setiap hari sejumlah besar petani tewas dalam pertempuran pada saat yang sama. Satu demi satu berita mengejutkan menyebar dari para petani yang berhasil melarikan diri semua sekte dari negara kultifasi peringkat 5 tinta air telah berpindah pihak. Negara budidaya peoni peringkat 5 telah berpindah pihak. Negara kultifasi peringkat 5 kin telah berpindah pihak. Pengkhianatan 3 Negara kultifasi peringkat 5 bagaikan 3 pukulan telak bagi negara Suzaku yang sudah mundur. Akhirnya, negara Suzaku harus menarik garis pertahanan mereka kembali ke benua Suzaku. Namun, berita yang lebih mengejutkan pun tersebar. Berita ini membuat hati setiap kultifator di planet Suzaku bergetar. Adik magang Suzaku generasi ini yang kalah dalam pertarungan memperebutkan gelar Suzaku Yunkwezi muncul. Dia tiba-tiba muncul di medan perang yang sama dengan Zukwezi dan melakukan serangan diambiam padanya menyebabkan Zukwezi terluka parah. Identitas Yunkwezi adalah leluhur kedua dari klan abadi terabaikan Wang Lin mendengar ini ketika dia kembali ke Chou. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Dia punya firasat bahwa Yunkwezi akan datang mencarinya. Namun, seseorang menemukan Wang Lin sebelum Yunkwezi. Pada hari ini, Wang Lin baru saja membuka arai transfer kuno. Tujuan arai ini adalah Chou. Saat dia melangkah masuk ke dalam barisan, Wang Lin berhenti dan berbalik untuk melihat kekejauhan. Di sana dia melihat seorang pria kekar mengenakan topi jerami mendekat, Saudara Wang, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda masih mengingat saya? Pria kekar itu berhenti 10 kaki di depan Wang Lin dan melepas topi jeraminya. Di sisi timur Benua Suzaku, ekspresi leluhur Aschen dan Sekte Giyok Surgawi sangat buruk. Sebelumnya dia terkena gelombang kejut roh leluhur dan mengalami luka-luka yang terpaksa dia tahan. Kemudian pertempuran dengan klan abadi terabaikan dimulai, jadi dia tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum kembali berperang dalam pertempuran tiga hari lalu. Leluhur kelima muncul sekali lagi. Selama pertempuran mereka, luka-lukanya kambuh dan ia terpaksa melarikan diri. Ia kembali ke Sekte Giyok Surgawi karena ia memutuskan bahwa sampai luka-lukanya sembuh, ia tidak akan membantu Sukuezi, jika sudah begini, aku akan meninggalkan planet ini. Dengan tingkat kultifasiku, aku akan menjadi orang yang kuat di planet kultifasi manapun, melihat Sekte Giyok Surgawi sudah di depan mata, Chu Yunfei tiba-tiba berhenti dan melihat kekejauhan, seseorang berjalan dari Cakrawala. Orang ini mengenakan jubah merah, wajahnya tua, dia memancarkan aura kuno dan tekanan kuat dapat dirasakan darinya. Dia berhenti dua puluh kaki di depan Chu Yunfei dan menatapnya. Saudara Chu, kita sudah lama tidak bertemu. Apakah semuanya baik-baik saja? Mata Chu Yunfei menjadi serius saat dia menatap orang itu dan berkata, Yunkwezi. Pria tua berjubah merah itu mengangkat kepalanya, mendesah, dan berkata, jadi sepertinya saudara Chu masih mengingatku. Lupakan saja. Saudara Chu, aku datang kali ini untuk memberimu nasihat, tinggalkan planet Suzaku. Yunkwezi yang sekarang tidak lagi meninggalkan jejak kekacauan yang pernah dibuatnya sebelumnya, satu, aku mengganti nama Tian Yunzi menjadi all share. Dia adalah orang tua yang setuju menerima Wang Lin sebagai murid selama seratus tahun jika Wang Lin bisa mencapai planetnya, bab 430, Utusan Mata Chu Yunfei menjadi dingin dan dia berkata, Apa maksudmu? Yunkwezi menggelengkan kepalanya dan berkata, kau harus pergi. Kultifasimu tidak sebanding denganku dan kau terluka parah. Saudara Chu, jangan kembali selama seribu tahun. Tatapan mata Chu Yunfei menjadi semakin dingin saat dia berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Yunkwezi menghelan apa sebelum melambaikan tangannya dan sepotong kayu hitam muncul. Kayu hitam itu meledak menjadi awan kabut hitam dan kemudian ada kilatan cahaya keemasan diikuti oleh munculnya tekanan yang kuat. Sosok ilusi muncul di dalam cahaya keemasan. Sosok itu tiba di hadapan Chu Yunfei dalam sekejap dan menepuknya dengan lembut, ekspresi Chu Yunfei langsung berubah dan dia cepat-cepat mundur. Dia melambaikan tangannya dan energi spiritual surgawinya dengan cepat terkumpul di hadapannya, akan tetapi, telapak tangan itu menembus energi spiritual surgawi dan menekan dada Chu Yunfei dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Yunfei batuk seteguk darah dan segera mundur sebelum melarikan diri menuju cakrawala, Yunkuezi, aku akan meninggalkan planet Suzaku. Suara Chu Yunfei terdengar dari kejauhan. Terdengar sedikit nada depresi, mengapa kau menghentikanku untuk membunuhnya? Sosok ilusi itu berbalik dan melihat ke arah Yunkuezi. Yunkuezi dengan tenang menatap sosok itu dan berkata, saat kau bertindak, Zukuezi akan mendeteksinya. Ayo pergi. Dia dan sosok itu menghilang. Saat mereka pergi, awan berubah menjadi merah dan perlahan menampakkan sosok Zukuezi, Yunkue. Keluar! Wajah Zukuezi dipenuhi amarah saat dia meraung. Suaranya tiba-tiba menyebar ke segala arah, kakak senior, pertarungan antara kita berdua tidak dapat dihindari. Karena kita berada di sekte yang sama selama seribu tahun, aku akan memberimu waktu tiga bulan untuk pulih. Setelah itu, kita akan bertarung di kaki gunung Susaku. Suara Yunkuezi perlahan datang dari udara kosong, Zukuezi menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya muram saat dia bergumam, aku tahu tujuanmu, Yunzhu. Kamu sedang bermain api. Lalu dia menghilang, Yunkuezi dan sosok itu perlahan muncul di suatu tempat di langit di atas benua Susaku. Sosok itu bertanya, mengapa memberinya begitu banyak waktu? Seharusnya tidak butuh waktu selama itu untuk membunuh Sukuezi. Yunkuezi menatap sosok itu dan berkata, di klan abadi terabaikan, termasuk aku, ada tiga dukun berdaun sembilan, satu dukun berdaun sepuluh, dan kau, seorang dukun berdaun sebelas. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit untuk membunuh Sukuezi. Selain itu, meskipun hanya dua pohon roh leluhur yang berhasil, dua dukun berdaun sepuluh lainnya akan segera turun. Jadi dengan kita bertujuh, membunuh Sukuezi akan lebih mudah. Namun, Sukuezi tidak bisa dibunuh sekarang. Sosok itu merenung sejenak dan berkata, kau telah berada di antara para kultifator terlalu lama dan melupakan asal usulmu. Apakah kau masih ingat berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk mengirimu ke negara Suzaku? Mata Yungkuezi berbinar dan dia mencibir. Leluhur pertama, aku akan memberitahumu sekali lagi, jangan meremehkan Sukuezi. Sukuezi memiliki kristal planet kultifasi. Meskipun telah disegel oleh Suzaku generasi kedua, setiap Suzaku dalam puluhan ribu tahun terakhir telah mencari cara untuk menghancurkan segelnya. Suzaku sebelumnya bahkan menemukan titik lemah. Dengan pemahamanku tentang Suzaku saat ini, jika kita membunuhnya, dia pasti akan menghancurkan kristal planet kultifasi sebelum kematiannya untuk membunuh setiap kultifator di planet ini. Pada saat itu, ketika bencana besar seperti itu terjadi, aliansi kultifasi pasti akan mengirim orang untuk menangani ini. Apakah menurut muklan abadi terbaikan kita dapat menghadapi aliansi kultifasi? Sosok itu tetap diam, jika semuanya berjalan sesuai rencanaku, kita bisa saja membesarkan seorang kultifator untuk menjadi Suzaku berikutnya dan kemudian melanjutkan sandiwara ini yang akan memungkinkan klan abadi terbaikan kita untuk terus eksis. Ini adalah metode terbaik, namun, leluhur terlalu bersemangat, jadi dia menghancurkan kalian semua dan menghancurkan semua rencanaku. Yun Kue-si sangat muram, bahkan identitasku pun dipaksa untuk diungkapkan oleh kalian semua untuk membuktikan bahwa aku adalah anggota klan abadi terbaikan. Menurutku, itu tidak ada gunanya. Yun Kue-si berkata perlahan, leluhur pertama, jika kau ingin klan kita bertahan lama, kita harus mendapatkan kristal planet kultifasi dan membiarkan salah satu orang yang kupilih menjadi Suzaku berikutnya sehingga kita secara tidak langsung dapat mengendalikan semua kultifator di planet ini. Saya sudah memilih empat kandidat dan hanya butuh beberapa dekade agar rencana saya terwujud. Rencana yang telah saya rencanakan selama bertahun-tahun hancur karena kalian, dua penerus yang dipilih Su Kue-si adalah Kian Feng dan Liu Mei. Kian Feng telah mempelajari taktik Suzaku, jadi saya yakin bahwa dia adalah tubuh yang telah dipersiapkan oleh Suzaku saat ini untuk dirasuki. Setiap generasi Suzaku telah mencoba menemukan cara untuk menggunakan kepemilikan untuk memperpanjang umur mereka dan saya yakin bahwa Suzaku ini telah menemukan caranya, itulah sebabnya aku menemukan kandidat keduaku, Zisin. Jika Zuku-si berhasil menguasainya, dia akan berada di bawah kendali gadis ini. Bahkan jika aku salah dan Zuku-si benar-benar telah mempersiapkan Qian Feng untuk menjadi Suzaku berikutnya, saat dia menjadi Suzaku berikutnya, dia akan tetap dikendalikan oleh Zisin. Orang ketiga yang kupilih adalah Yowutai. Anak ini memiliki garis keturunan Naga Hijau. Karena klan Naga Hijau telah membantu kita dalam perang sejak lama, aku memilihnya sebagai salah satu kandidat. Itulah sebabnya aku pergi ke aliansi empat sekte dan dialah yang telah kusiapkan untuk menghadapi Liu Mei. Namun, yang menarik adalah ketika saya berada di aliansi empat sekte, saya bertemu seorang kultifator bernama Wang Lin. Bakatnya biasa saja dan tidak ada yang istimewa darinya, tetapi ia mampu memahami ranah hidup dan mati. Dalam suasana hati yang panas, saya menjadikannya kandidat keempat secara spontan. Awalnya aku tidak begitu memperhatikan orang ini, tetapi perkembangannya kemudian sangat mengejutkanku. Di alam surgawi, dia memegang tangan kupu-kupu merah. Setelah dia kembali, tingkat kultifasinya meroket dan dia bahkan menarik perhatian Zukuizi. Orang ini juga punya banyak rahasia tidak bisa mengetahuinya. Jadi, pada akhirnya, aku memilihnya sebagai kandidat utama untuk rencanaku, bahkan sekarang dia masih menjadi kandidat utama. Dan juga komponen terpenting dari rencanaku. Sosok itu merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap dingin ke arah Yun Kueizi dan berkata, penjelasan ini masih belum cukup. Mata Yun Kueizi tampak serius dan dia berkata, aku tidak tahu seberapa besar pengaruh kristal planet kultifasi terhadap klan abadi terabaikan milikku. Jika memang ada pengaruhnya, maka semua anggota klan yang lahir sejak para kultifator mengambil alih akan mati, termasuk kau dan aku. Apakah penjelasan ini cukup? Sosok itu merenung lagi. Kemudian dia mendesah dan berkata, siapa kandidat pertama yang kau pilih? Yun Kueizi tersenyum tipis. Ketika utusan itu menyelesaikan tugasnya dan jika tidak ada yang salah, maka kandidat pertamaku akan menjadi Suzaku berikutnya. Sosok itu akhirnya bertanya, mengapa memberi Sukueizi waktu tiga bulan? Karena aku ingin menunggu sampai dia mengaktifkan kristal planet kultifasi. Aku tidak akan bertindak sekarang, tetapi saat aku melakukannya, aku tidak akan memberi Sukueizi kesempatan. Di luar susunan transfer kecu, Wang Lin menatap pria kekar yang telah melepas topi jeraminya. Meskipun hati Wang Lin sedikit bergetar, itu tidak terlihat di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, saudara yuk. Pria kekar itu meletakkan topi jeraminya di samping, menepuk tasnya, dan mengeluarkan meja dengan cangkir di atasnya. Dia berkata, saudara Wang, saya ingin minum sedikit anggur. Apakah Anda masih punya anggur dari dulu? Mata Wang Lin sedikit berbinar saat dia melihat topi jeraminya itu. Dia menepuk tasnya dan sebotol anggur muncul di tangannya. Saat dia melihat anggur itu, gambaran Daniu muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia hanya punya kurang dari 10 botol anggur Daniu yang tersisa, dia menaruh anggur di atas meja, duduk, menuangkan anggur ke dalam cangkir, dan meminum semuanya sekaligus. Yowutai tersenyum nakal sambil mengambil anggur, menuangkan secangkir penuh untuk dirinya sendiri. Dan menyesapnya, lalu berkata, anggurnya masih sama seperti sebelumnya dan orangnya masih sama seperti sebelumnya, tetapi hati kita sekarang benar-benar berbeda. Meskipun suasananya sama seperti sebelumnya, kita berdua telah berubah. Wang Lin merenung. Dia memegang cangkir dan tidak berbicara, Saudara Wang, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku tidak mati? Aku masih ingat ketika kamu mengambil kuali hujan dariku. Yowutai menatap Wang Lin sambil tersenyum, tapi itu bukan senyum, Wang Lin berkata dengan tenang, daripada Red Butterfly mendapatkannya dengan harga murah, aku yang mengambilnya. Namun, meskipun tidak, aku yakin saudara Yow punya rencana lain, Yowutai tertawa. Ia menuangkan secangkir lagi dan berkata, jangan bicarakan masa lalu lagi. Ketenaran saudara Wang di planet Suzaku telah tinggi selama beberapa tahun terakhir. Untuk ini, aku menawarkanmu secangkir. Sambil tersenyum di wajahnya, Wang Lin menuangkan secangkir minuman untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya. Mata Yowutai berbinar dan dia berkata, Saudara Wang, aku menawarkanmu cangkir kedua sebagai ucapan terima kasih karena telah membunuh Li Yuanfei dan menyegel Sue Yu. Setelah itu, dia meminum cangkirnya. Setelah dua cangkir, tiba-tiba terjadi keheningan di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, Yowutai melihat kekejauhan dan berkata, Wang Lin, senior ingin kamu mencarinya. Agar dia mengejarimu cara menggunakan topi Yun Kue yang sebenarnya. Setelah melihat Yowutai datang dengan topi Jerami, dia sudah tahu bahwa Yowutai ada hubungannya dengan Yun Kue Z. Dari apa yang dia pelajari, topi Jerami bukanlah sesuatu yang akan diberikan Yun Kue Z begitu saja. Wang Lin segera mengerti mengapa Yowutai tidak mati setelah melihat topi Jerami. Wang Lin berkata dengan tenang, katakan pada Yun Kue Z aku tidak akan mencarinya. Yowutai menunjukkan ekspresi yang rumit dan berkata, Saudara Wang, Anda dan saya sama-sama pion dalam permainannya. Senior memberikan topi Jerami ini kepada orang lain. Anda pasti mengenalnya, namanya Zisin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Yowutai menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dan mengambil anggur. Dia tampak sedikit tertekan saat berkata, Saudara Wang, bagaimana kalau memberiku sebotol anggur yang setengah penuh ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!